Dan memang setting aja dibuat Rumah sakit lapangan Ijen untuk pasien COVID tanpa gejala dan gejala ringan harusnya dibuka mulai Rabu Namun, dengan berbagai pertimbangan, terlebih kasus COVID yang terus melonjak perselasa sore rumah sakit sudah menerima pasien Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa, Pangdam Lima Brawijaya, Majen TNI Nur Cahyanto, dan Kapolda Jatim, Irjen Pol Niko Afinta hadir menandai diaktifkannya kembali rumah sakit lapangan milik Pemprov Jatim ini Saat ditinjau, infrastruktur rumah sakit ini dalam kondisi siap digunakan Sebanyak 320 bed disiapkan dengan didukung 60 tenaga kesehatan Selain itu, RS lapangan Ijen ini menjadi percontohan di saat Pemprov Jatim melakukan pengembangan di wilayah lain Karena sistem informasi dan komunikasi antara pasien dan tenaga kesehatan berjalan optimal Di tengah angka kasus COVID yang terus melesat, termasuk di Jawa Timur, Masyarakat diminta mengetatkan kembali protokol kesehatan Selain itu, penggunaan aplikasi peduli lindungi juga diwajibkan ketika berada di fasilitas umum Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur